Saudara untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 gelombang ketiga Rumah Sakit Umum Kota Arga Makmur telah menyiapkan ruangan pasien COVID-19 obat-obatan hingga antibodi untuk para nangis Setelah 4 warga keobatan Bengkul Utara yang terdiri dari 1 anak-anak dan 3 tenaga kesehatan dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 beberapa hari yang lalu dan kembali ada penambahan 6 kasus baru positif COVID-19 Rumah Sakit Umum daerah Kota Arga Makmur kembali siaga untuk menghadapi penyebaran kasus gelombang ketiga tersebut Direktur Rumah Sakit Umum Kota Arga Makmur Erawati mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Bengkul Utara pihaknya telah menyiagakan 3 ruangan khusus pasien COVID-19 yang terdiri dari 24 tempat tidur Setelah itu obat-obatan, rapid antigen, oksigen, APD serta sarana dan prasara pendukung protokol kesehatan COVID-19 gelombang ketiga, kami rumah sakit telah menyiapkan ruangan kalau ada pasien, kemudian setiap hari kami selalu menyiapkan kecukupan oksigen, rapid antigen, APD, masker, dan obat-obatan semuanya termasuk juga nakes-nakesnya, kami beri vitamin supaya imunnya lebih bagus Saat ini gedung khusus perawatan pasien COVID-19 masih kosong karena pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 hanya mengalami gejala ringan dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan Teper Bengkulu Terima kasih telah menonton!